. Konsolidasi Bolonemase Korcam Tambun Selatan persiapkan Pilkada Kabupaten Bekasi tahun 2024. Bekasi Delta News TV Relawan Bolonemase Kabupaten Bekasi khususnya Korcam Tambun Selatan menyelenggarakan konsolidasi untuk mempersiapkan diri untuk menyambut Pilkada di Kabupaten Bekasi pada tahun 2024 ini. Hal itu berlangsung di Jalan Pondok Timur Indah Jalan Kampung RW Sapi No. 24 RT 0409 Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Konsolidasi tersebut mengundang seluruh Korcam Bolonemase yang ada di Korcam Tambun Selatan Kabupaten Bekasi siap menunggu arahan dari Koordinator Nasional. Konsolidasi Bolonemase Korcam Tambun Selatan Kabupaten Bekasi ini untuk memperkuat dukungan serta strategi politik dalam menyambut Pilkada di Kabupaten Bekasi yang akan digelar pada tahun 2024 ini. Tandas Korcam Bolonemase Tambun Selatan Kabupaten Bekasi mulia dirausin kepada Delta News TV pada Sabtu tanggal 20 Juli. Acara konsolidasi Bolonemase Korcam Tambun Selatan juga menyantuni anak yatim dan peresmian kantor sekretaris Bolonemase Korcam Tambun Selatan untuk digunakan sebagai tempat diskusi menampung, gagasan dan tempat untuk membahas berbagai strategi dalam mensukseskan Pilkada tahun 2024. Dalam acara konsolidasi Bolonemase ini tidak luput juga membahas berbagai strategi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, transparansi pemerintahan di samping itu juga para anggota Bolonemase juga menekankan pentingnya persatuan maupun koordinasi yang baik agar seluruh rencana dapat berjalan dengan baik tutup mulia dirausin sebagai Korcam Tambun Selatan Kabupaten Bekasi. Acara konsolidasi ini diselenggarakan berkat Kepanitian Bolonemase Korcam Tambun Selatan yang begitu solid dan kompak sehingga acara bisa berjalan dengan sukses, aman dan tertib. Sebagai penasehat Bolonemase Bapak Haji Najamudin SE, MM yang telah memfasilitasi tempat dan sebagai donatur. Sri menyiarkan dari Bekasi.